Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marilah kita hidup sehat Oke In this chapter we learn about to state the purpose or intention to do something And to say agree and disagree with a suggestion or an idea Jadi pada bab ini kita akan mempelajari Bagaimana mengucapkan maksud dan tujuan melakukan suatu tindakan Dan menyatakan setuju atau tidak setuju beserta responnya Oke To state a purpose or intention to do something We can use some expressions They are do, so, in order to, and so that Jadi untuk mengungkapkan suatu maksud dan tujuan untuk melakukan sesuatu Kita bisa menggunakan beberapa ungkapan berikut Mereka adalah To, so, in order to, and so that Yang artinya adalah jadi atau sehingga And to say agree or disagree with a suggestion or an idea We can use the following expressions Such as I agree with you I think so Absolutely Exactly Of course To say disagree We can use these expressions Such as I don't agree with you I don't think so I don't think that's a good idea Okay, my students It's important for us to be able to state the purpose or intention of any activity or action Because of what? Because in life, every action has a purpose Anak-anakku yang berbahagia Penting bagi kita untuk mengungkapkan atau menjelaskan alasan untuk melakukan atau tidak boleh melakukan sesuatu Karena apa? Karena di dalam kehidupan sehari-hari Setiap tindakan kita itu pasti mempunyai tujuan Okay And then What for? When do you need to tell your purpose or intention to do something? Untuk apa? Kemudian Kapan kamu perlu memberitahu orang lain tentang tujuanmu atau maksudmu melakukan sesuatu? Yes You do that to make a plan or to show your commitment Jadi Kita melakukannya adalah untuk menunjukkan atau membuat rencana atau menunjukkan komitmen kita Berikut ini Miss Hilda akan menampilkan dan membacakan sebuah percakapan So, listen to me carefully Hai Dayu, have you taken any medicine yet? Yes, I have But it only helps a little Maybe you just have to take some rest in order to get well soon You are right In fact, I have been to the toilet many times today Poor you You need to drink a lot of water so that you will not get dehydrated This is a good lesson for me I never care about what I eat Right guys, don't forget to wash your fruits and vegetables before you eat them So, you will not take any germs into your tummy Yes, boss, you are right We should always clean our food well I should be more careful now Dayu, you look very pale I think you need to see the doctor soon in order to get help Don't take diarrhea lightly No, of course not Actually, my mom is on her way from the office to take me to the hospital Good, we'll help you to get ready now Okay, class You've heard the conversation that I read Now, let's we find the sentences which state of the purpose or intention to do something Okay, kalian telah mendengarkan percakapan yang telah saya baca Sekarang, marilah kita bersama-sama menemukan kalimat yang menyatakan tujuan atau maksud untuk melakukan suatu tindakan Okay, which one? Could you find it yet? Yes, they are Maybe you just take some rest in order to get well soon Mungkin kamu hanya harus beristirahat agar cepat semuanya You need to drink a lot of water so that you will not get dehydrated Kamu perlu minum banyak air sehingga kamu tidak akan mengalami dehidrasi Don't forget to wash your fruits and vegetables before you eat them so you will not take any germs into your tummy Jangan lupa mencuci buah dan sayuranmu sebelum kamu memakamnya Jadi, kuman tidak akan masuk ke dalam perutmu And the last one is I think you need to see the doctor soon in order to get help Kupikir kamu perlu pergi ke dokter agar supaya mendapatkan pertolongan Kemudian, bagaimana dengan ungkapan persetujuan atau setuju dan tidak setuju pada dialog tersebut? Apakah kalian menemukannya? Ya, kalimat atau ungkapan setuju dan tidak setuju atas saran atau ide dalam kalimat tersebut ada pada kalimat You are right Yes, boss, you are right Dan, good Kemudian untuk kalimat tidak setuju atau disagree Expressions ada pada kalimat No, of course not Okay, demikianlah penjelasan materi pembelajaran kita hari ini Ada pun tugas telah terlampir di video ini Okay, class, any questions so far? Apakah ada pertanyaan? Okay, no questions? That's good Okay Semoga Allah memberi kemudahan kalian semua dalam memahami materi hari ini Kurang lebihnya, saya mohon maaf Don't forget to like, subscribe, and comment Thanks for watching Have a nice day Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax